Halo Sobat Mimeh, gas lagi dah Fenghou-nya, langsung aja kita gas-kun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Fenghou yang memenangkan pertandingan di tempat ras binatang buas atau barbarian, membuat Fenghou dia mendapatkan hak untuk memasuki area terdalam dari tempat ini. Namun sebelum memasuki area kolam suci, mereka semua berlutut di hadapan patung suci milik ras barbarian. Dan untuk Fenghou dia memang tidak berlutut, tapi Fenghou dia merasakan hal yang aneh. Karena Fenghou dia merasa kalau sepertinya dia pernah bertemu dengan sosok yang terlihat mirip sekali dengan patung itu. Dan karena tujuan mereka adalah kolam suci, maka dari itulah kini Fenghou bersama dengan para bocah lainnya, mereka pun dapat menikmati kolam suci. Namun untuk tetua ini, dia juga merasa ada yang aneh dengan Fenghou. Karena dia merasa kalau dari balik pakaian Fenghou yang diletakkan di bawah itu terlihat cukup bergerak-gerak. Dan dia curiga kalau sepertinya ada sesuatu dibalik itu. Dan ternyata tebakan dari orang tua ini benar adanya ketika Fenghou dia sedang memasuki area kolam, ternyata disini tiba-tiba saja dua monster peliharaannya muncul dari dalam baju itu. Dan salah satu darinya adalah Void Dragon yang membuat tetua itu dia langsung berlutut. Dan dia juga mengucapkan salam kepada Dewa Longshu. Who melihat Fenghou memiliki berbagai macam kekuatan dari monster gila para binatang suci, membuat pak tua ini dia yakin kalau Fenghou pasti bukanlah orang biasa. Dan ya karena disini Fenghou dia ingin menikmati kolam suci ini, maka dari itulah disini pak tua itu dia tidak keberatan membiarkan Fenghou melakukannya bersama dengan hewan-hewan peliharaannya. Namun tak lama setelahnya, setelah Fenghou menikmati kolam suci ini, Fenghou dia pun merasakan ada yang aneh, ada hal sesuatu yang luar biasa di tubuhnya setelah dia menikmati kolam ini. Karena memang tubuhnya tiba-tiba saja memancarkan sebuah susunan formasi unik. Dan dia juga merasakan kalau sepertinya kekuatannya jauh, jauh lebih meningkat daripada yang sebelumnya. Dan Fenghou yang merasakan kalau air yang ada di tempat ini sangat luar biasa, Fenghou dia pun berniat untuk mengambil air yang ada di tempat ini untuk dirinya sendiri. Namun ketika dia ingin melakukannya, ya dia kegep sama orang tua itu, yang saat ini ada di belakangnya dan juga berujar. Huh, dasar ras manusia. Kalian sungguh sangat serakah dan tidak tahu diri. Huh, kegep seperti ini membuat Fenghou dia pun malu dan dia meminta maaf. Namun ketika Fenghou dia melihat ke arah yang lainnya, dia melihat kalau teman-temannya yang lainnya sedang tertidur. Dan itu membuat dia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun disini orang tua itu dia mengatakan kalau ini semua dia yang melakukannya. Karena aku tidak mau berita buruk ini sampai tersebar keluar sana. Disini pak tua ini dia juga tahu kalau tujuan Fenghou datang ke tempat ini. Pasti bukan, cuma untuk memasuki kolam suci. Maka dari itulah, nak, katakanlah apa tujuanmu datang ke tempat ini. Ah ya, tetua, sejujurnya, saya ingin pergi menggunakan susunan formasi yang ada di area kuil Dewa Shen. Uh, mendengar hal itu membuat pak tua ini dia berujar. Huh, jadi kau ingin pergi ke dunia Hongmeng? Tanya pak tua itu. Ya, itu benar tetua. Aku harus pergi ke dunia Hongmeng karena aku ingin mendapatkan sebuah dukungan untuk menghancurkan aliansi cahaya. Ucap dari Fenghou. Ah, baiklah, aku mengerti. Kalau begitu besok, kau pergilah ke area depan dari kuil Shen. Dan aku akan menunggumu di tempat itu. Ucap dari orang tua ini. Dan benar saja, keesokan harinya, Fenghou dia pun pergi bersama dengan senio Ren. Mereka pun pergi menuju kuil Shen. Dan di tempat inilah, ternyata mereka telah ditunggu oleh 5 orang tetua dari masing-masing klan besar. Dan dengan bantuan dari 5 orang tetua, barulah pintu besar menuju dunia Hongmeng dapat terbuka. Nah, di dalam sana terdapat sebuah susunan formasi unik yang dapat diaktifkan dengan menggunakan kristal unik lainnya yang diberikan oleh orang tua ini. Ah, nah, silakan. Dan dengan mengaktifkan arah itu, kau bisa pergi ke dunia Hongmeng. Wuuuuh, mendapatkan kristal unik itu. Fenghou dia pun sadar betul, kau sepertinya kristal ini pasti adalah kristal yang sangat memahal. Karena mereka tidak dapat membuka portal ini semau mereka. Dan ketika Fenghou dia akan mengaktifkan susunan formasi itu, di sini senio Ren dia bertanya, Hei, kita akan bertemu di mana nantinya? Apa? Apa maksudnya? Ucap dari Fenghou sebelum dirinya, Puuuuh, mengaktifkan susunan formasi itu yang membuat kedua bocah ini langsung ditransfer masuk ke dalam dunia Hongmeng. Sedangkan di sisi lainnya, di salah satu tanah suci di wilayah Ras Mbis, saat ini terdapat beberapa ciwi-ciwi yang sedang asik bermain air. Namun, di selang-selang mereka sedang asik bermain, Puuuuh, ada sesuatu yang jatuh dari langit. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka, Hei, apa itu? Siapa dia? Bagaimana bisa dia datang ke tempat ini? Ucap dari para ciwi-ciwi itu. Uh, sepertinya orang itu dia terluka. Ucap dari seorang gadis berambut abu, yang sungguh sangat perhatian. Tapi tidak dengan saudaranya. Dia terlihat cukup barbar. Dia tidak peduli dengan siapa orang ini. Langsung aja kita habisin. Ucap dari gadis merah yang barbar. Namun, ketika dia akan menghabisi Fenghou, dirinya pun dihentikan oleh rekannya. Ah, tidak, Kak. Jangan lakukan itu, Kak. Saat ini dia sedang terluka. Namun, ketika gadis merah, dia mencoba untuk memastikan kondisi Fenghou yang ada. Celak, malah dicomot. Dan tanpa sadar, Fenghou dia mencomot gadis merah itu. Dan membawanya berlari bersamanya. Dan jelas hal itu mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan itu membuat mereka berteriak. Yang membuat Fenghou pada akhirnya dia pun sadar kalau sepertinya dia telah tiba di tempat anta-berantah. Dan ketika Fenghou dia melirik ke arah lainnya lah. Dia melihat kalau dirinya ternyata sedang menarik seorang gadis. Dan itu membuatnya berujur. Eh, eh, siapa kau? Di, di mana ini? Ucap dari Fenghou. Di mana? 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 Gadis merah itu dia kesal. Langsung lepaskan sebuah serangan ke arah Fenghou. Namun, ya, dengan skill teleportasinya Fenghou dia dapat kabur dari amarah gadis merah yang membara itu. Namun melihat Fenghou yang dapat melakukan skill teleportasi membuat mereka berpikir apakah mungkin orang itu berasal dari klan King Long. Namun untuk gadis abu-abu itu dia terlihat cukup tertarik dengan Fenghou dan dia memutuskan untuk pergi mencari bocah bau itu. Ah, kakak, aku akan pergi mencari anak itu dulu. Ucap dari gadis abu ini. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Fenghou dia telah berada di salah satu konter tinggi untuk melarikan diri. Ah, gila. Orang-orang yang ada di dunia Hongmen ini, wah, mereka sangat kuat sekali. Bahkan untuk gadis kecil yang seperti itu aja. Wah, kekuatannya gila, coy. Ucap dari Fenghou. Namun di sini Fenghou dia juga baru sadarlah di mana senior-in. Namun mengingat kata-kata dari senior-in sebelum mereka pergi. Lah, barulah Fenghou ingat kalau ternyata susunan formasi itu yang mereka gunakan untuk pergi ke dunia Hongmen akan membuat mereka diteleportasi secara acak. Namun keterkejutan dari Fenghou tidak sampai di sana saja. Karena hal yang mengejutkan pun kembali terjadi ketika wuuuh, gadis abu dia dapat menemukan Fenghou dengan sangat cepat. Namun ketika Fenghou dia akan mencoba melarikan diri lagi, di sini gadis biru dia berujar kalau hal itu adalah hal yang tidak berguna. Terlebih saat ini tetua juga telah merasakan kalau ada seorang penyusup di tempat ini. Dan hal itu pun benar adanya. Karena Fenghou dia pun dapat melihat kalau ada sebuah aura yang cukup membara dari kejauhan. Ah, tidak. Ini buruk. Sepertinya tetua telah menemukan dirimu. Dan kau sekarang harus segera pergi. Yah, tapi tidak bisa. Sepertinya kau harus bersembunyi dulu. Ucap dari gadis abu itu. Ah, 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 apa? Dimana aku harus sembunyi? Ucap dari Fenghou. Ah, yaudah. Masuk aja ke dalam air itu. Ucap dari gadis abu ini. Karena memang benar saja tak lama setelah itu datanglah seorang tetua yang bernama Tetua Shubilian. Aku baru saja merasakan ada aura manusia di sekitaran tempat ini. Dan kenapa? Tiba-tiba saja aura itu telah menghilang. Dan sekarang dimana dia? Ucap dari tetua itu. Salam tetua manusia. Aku tidak tahu ada manusia tetua. Aku sudah lama di tempat ini tapi aku tidak melihat ada manusia. Ucap dari gadis abu yang sepertinya dia mencoba untuk dapat melindungi Fenghou. Dan untuk Fenghou sendiri saat ini dirinya memang bersembunyi dari dalam air danau. Dan dari dalam air danau Fenghou dia pun dapat mendengar ucapan dari gadis abu dan juga tetua itu. Dan Fenghou dia mendengar kalau ternyata saat ini Fenghou dia berada di wilayah dari klan Phoenix. Yang tidak seharusnya dapat dimasuki oleh orang luar begitu saja. Huh jadi ini adalah ras Phoenix. Tapi ya aku membutuhkan kekuatan dari ras Phoenix untuk mendapatkan kekuatan tubuh ilahi penantang surga. Namun beruntung disini tetua dari klan Phoenix yang datang berkunjung. Dia datang tidak begitu lama. Karena memang bakalan repot jika nanti Fenghou harus menahan nafas di dalam air dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah tetua itu pergi Fenghou dia pun kembali dibantu oleh gadis abu itu untuk keluar. Namun disini gadis abu dia pun langsung menarik Fenghou untuk segera pergi menuju sebuah pintu keluar dari area tanah suci ini. Lihat di ujung sana ada sebuah jalan menuju kota lainnya. Aku dan saudaraku sering melewati tempat itu untuk pergi ke kota ras manusia. Selama kau melewati tempat itu maka kau bisa kembali dengan aman. Ucap dari gadis ini. Namun karena Fenghou dia telah ada di atas air. Tentu auranya dapat kembali terpancarkan. Dan sepertinya ras Phoenix mereka sangat sensitif. Yang membuat tetua yang sebelumnya kini dapat kembali merasakan aura dari Fenghou. Dan itu membuat mereka menjadi panik. Ah cepat tetua Lian sepertinya dia telah mengetahui posisi kita lagi. Cepat kita harus segera pergi dari tempat ini. Ucap dari gadis abu yang bernama Shiui. Dan karena sudah terdesak dan tidak tahu lagi mau kemana. Maka dari itulah Fenghou dia pun langsung mengeluarkan Void Dragon miliknya. Apa? Ini Longshu? Bagaimana bisa kau memilikinya? Ah sudah jangan khawatir. Dan sudah ayo ikut aku dulu. Ucap dari Fenghou. Jika tidak kau akan kena hukuman dari tetua gara-gara diriku. Ucap dari Fenghou sembari mencoba membantu gadis itu naik ke atas Void Dragon. Dan benar saja ketika Fenghou dia membuka ruang untuk kabur dengan Longshu atau ya Void Dragon. Tak lama setelah itu tetua dari klan Phoenix dia pun datang. Tadi sebelumnya aku dapat merasakan ada auranya di tempat ini. Tapi bagaimana bisa dengan sangat cepat aura itu telah menghilang? Apakah mereka kabur menggunakan teknik ruang? Dan sepertinya yuwe kau, kau pasti bersekongkol dengan orang itu. Jadi kau ternyata lebih memilih untuk menjadi pengkhianat dari klanmu sendiri. Wah sungguh sangat menyedihkan. Ucap dari tetua dari klan Phoenix ini. Sedangkan di sisi lainnya di wilayah dari ras Barbarian. Salah seorang tetua dia pun tidak percaya dengan informasi yang dia dapatkan. Jadi anak itu dia berasal dari ras manusia. Hah baiklah kita harus segera menemukan anak itu dan jangan sampai anak itu terluka. Oh baik kami mengerti. Tapi untuk anak itu sendiri dia terlihat seperti apa? Dan bagaimana kita bisa mencarinya? Ujia dari salah seorang tetua. Ya dia memiliki seekor naga yang ada bersama dengan dirinya. Yaitu Longshu. Ujia dari para orang-orang tua itu. Dan di tempat lainnya saat ini Fenghou dia pun tiba di depan gerbang kota Heiang. Dan ketika Fenghou dia akan memasuki kota ini dirinya dihentikan oleh para penjaga. Dimana penjagaan kota ternyata sangat ketak. Terutama untuk mereka yang berasal dari ras Barbarian ataupun Hiya. Ras manapun selain ras manusia dilarang untuk memasuki area kota. Namun dengan sebongkah kristal kecil Fenghou tentunya Hiya dia dapat memasuki area kota. Dan juga Fenghou dia bisa mendapatkan sebuah informasi. Kalau ternyata akhir-akhir ini sering terjadi kekacauan yang disebabkan oleh monster Phoenix. Disini penjaga dia juga mengatakan kalau salah satu kota terdekat dari tempat ini telah menjadi korban kekacauan. Dimana monster Phoenix telah membumi hanguskan isi kota. Yang merupakan bagian dari wilayah kerajaan Dongming. Yang merupakan salah satu dari 10 kerajaan kuat yang ada di dataran Hongming. Dan karena ulan dari para monster Phoenix itu membuat kerajaan Dongming telah mengutus para master Rennesain untuk dapat menghabisi para Phoenix itu. Namun disini pihak kerajaan juga berpikir sepertinya itu adalah provokasi yang diberikan oleh orang-orang yang berasal dari ras Barbarian. Untuk dapat memicu sebuah terjadi pertempuran besar. Dan setelah mendapatkan informasi itu Feng Hao dia pun memutuskan untuk memasuki area kota. Dan di tempat inilah Feng Hao dia pun langsung mencari area penginapan untuk dapat beristirahat sejenak. Sebelum keesokan harinya dia akan kembali pergi menuju tempat ras Phoenix. Dan pada malam harinya Feng Hao dia yang sedang bersantai. Dia pun berpikir sejenak tentang apa yang sebenarnya terjadi di dekat tempat ini. Kini Feng Hao dia pun mengira-ngira berspekulasi tentang siapa yang ingin menyebabkan pertempuran terjadi. Antara kerajaan Dong Ming dan juga kaum Barbarian. Namun diselah-selah itu semua. Ternyata Feng Hao dia mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata yang melakukan itu adalah Yui. Dimana Yui dia pun datang ke tempat ini karena dia merasa kalau dirinya tidak akan dapat tidur sendirian di kamarnya. Dan tentunya melihat Yui datang gedam kamarnya malam-malam hari dengan baju tidur. Tentu saja membuat ular naga yang ada di dalam celana bakal bergejolak. Yang membuat Feng Hao dia harus mengambil langkah waspada. Disini Yui dia juga tidak mau tidur di kamarnya karena menurutnya udara sangat dingin. Dan jika mereka berada di dalam satu kamar yang sama, bukankah ini akan lebih baik akan mendapatkan rasa hangat. Jadi disinilah Yui dia ingin agar Feng Hao mau membuatnya tetap hangat. Namun untuk Feng Hao hiya sebagai seorang pria, pria dewasa yang sehat bugar. Tentunya ini adalah hal yang sangat berbahaya. Apalagi dia juga telah memiliki istri dan juga anak. Dan ini bisa berbahaya, bisa terjadi hal-hal yang mantap. Maka dari itulah Feng Hao dia menolak untuk satu kamar dengan Yui. Disini Feng Hao dia mengatakan untuk seorang pria dan juga wanita, jika mereka mau tidur di dalam kamar yang sama, maka mereka harus menjadi pasangan suami istri. Wuh, yaudah. Kalau begitu, kenapa kita tidak jadi pasangan suami istri aja? Ucap dari Yui yang membuat Feng Hao dia berpikirlah. Kalau sepertinya, galis ini dia tidak paham konsep hubungan lawan jenis. Tapi ya, daripada Yui dia harus bersedih dan juga repot nantinya. Maka dari itulah, ya baiklah, disini Feng Hao dia pun bersedia untuk menemani Yui beristirahat. Dan tentunya hal itu membuat Yui dia senang. Namun untuk Feng Hao jelas, ini adalah sebuah godaan. Godaan maut yang memang sangat sulit untuk dapat ditahan. Bagaimana enggak cuy? Bayangin aja nih, ada yang nempel tapi bukan tompel. Waduh. Dan keesokan paginya, Feng Hao yang sedang bersantai menikmati sarapan pagi, dia harus terganggu ketika datang seorang pria, tuan muda yang cukup menyembalkan. Dimana dia datang bersama dengan dua orang wanita di dekatnya. Namun, dengan dua orang wanita bersamanya aja, ternyata masih belum cukup. Dia masih tertarik dengan Yui yang ada bersama dengan Feng Hao. Hei, mau kemana kalian? Kenapa kalian terburu-buru untuk pergi? Ayolah, bermain dengan tuan muda ini. Ujiar dari bocah keluarga Jiang yang merupakan salah satu bangsawan yang ada di kota ini. Namun, untuk Yui, jelas dia tidak mau dong dekat-dekat dengan pria yang enggak jelas. Apalagi mukanya mesum seperti itu. Uh, melihat sikap dari Yui membuat Feng Hao dia tertawa dan dia juga berujar. Lihat, dia tidak mau pergi denganmu cuy. Ucap dari Feng Hao yang menanggapi respon dari Yui. Namun, diijik seperti itu membuat bocah Jiang. Dia pun kesal dan tidak terima. Dan dia ngajak gelut. Dan tentunya, ya, langsung dipiting oleh Feng Hao. Alam penjaga, cepat habisi anak itu. Ujiar dari bocah bungu ini. Namun, untuk Feng Hao, ya, coba aja. Maju kalian selangkah, gue pastikan tuan muda kalian benar-benar akan hancur. Ucap dari Feng Hao yang kini menyelidih bocah itu bersama dengan dirinya. Namun, melihat Feng Hao membawa bocah ini dan meletakkannya di sebuah tanah kosong yang ada di luar batas kota. Nah, jelas hal itu membuat Yui dia bertanya. Ah, Feng Hao, kita mau apakan orang ini? Dan kita mau kemana? Tanya dari Yui. Ah, yudah, biarkan aja dia. Dan tujuan kita, ya, untuk mencari di mana bis pinik itu berada. Ucap dari Feng Hao. Dan benar saja, ketika Feng Hao dia akan pergi bersama dengan Yui. Menaikin void dragon, tiba-tiba saja. Puff, ada sebuah serangan yang datang. Menyerang mereka dari belakang. Dan ternyata, yang melakukan itu adalah orang tua dari bocah Jiang itu. Dan untuk orang tua itu, dia berujar. Kau, siap lah kau sebenarnya. Dan berani-beraninya kau memperlakukan keluarga Jiangku seperti itu. Ujar dari orang tua itu. Namun, untuk Feng Hao, dia pun santai aja. Dan dia juga berujar. Jadi, kau patria keluarga Jiang. Hah, baiklah. Kalau kau ingin tahu kenapa kami memperlakukan anakmu seperti ini, ya. Lantas kenapa kau tidak coba bertanya dulu tentang apa yang telah dilakukan oleh anakmu di kota ini. Ucap dari Feng Hao, yang membuat orang tua itu dia kesel dan tidak terima. Dan dia langsung lepaskan aura bertarungnya. Wuh, kau. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi orang tua ini di kota ini. Aku akan menghukummu. Ujar dari orang tua itu yang membuat Feng Hao dia tersenyum. Karena ini adalah waktunya bagi Feng Hao untuk dapat mencoba kekuatan barunya. Setelah dia mendapatkan berkah di kolam suci milik Ras Beast. Atau ya, Ras Barbarian. Dan benar saja, kini Feng Hao dia tanpa ragu sedikitpun dia melompat. Untuk dapat menghadapi orang tua itu yang membuat. Kini, keduanya saling beradu satu sama lain. Orang tua itu dia pun terdorong beberapa langkah ke belakang kau. Aku tidak akan membiarkan kau lolos dari kota ini. Maka dari itulah, orang tua itu dia pun kembali mencoba untuk dapat menyerang Feng Hao dari depan. Yang membuat Feng Hao dia mengeluarkan teknik tangan kilin miliknya. Yang dikombinasikan dengan aura petir. Untuk dapat menghancurkan orang tua itu sampai tersungkur. Namun, setelah Feng Hao dia menjatuhkan orang tua itu. Tiba-tiba saja aura dasyat keluar dari dalam batas kota. Yang menandakan seorang master tingkat sains. Sepertinya akan datang untuk bertarung. Dan itu membuat Feng Hao dia pun sadar. Kalau sepertinya ini akan benar-benar menjadi sebuah masalah. Dan harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Maka dari itulah, sebelum kabur Feng Hao dia pun menghabisi dua orang kuruchi itu. Dan langsung memanggil Long Xiu dan kabur dari tempat ini secepat mungkin. Menghindari konfrontasi langsung dengan master Rana Sain. Dan selesailah cerita kita disini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Wah, sorry kalau misalnya tiba-tiba suaranya agak lain ya cuy. Soalnya gue kemarin ngerekam yang malam. Tapi di menit ke-12 tuh gue skat. Gue lanjutin ngerekam siangnya. Jadi mungkin pembawaannya agak beda. Yaudah lah, gak apa-apa. Langsung aja. Eh langsung aja. Dan terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.